Ya mungkin sekilas ya teman-teman ya tentang perlaku konsumen, ini kan memang mata kuliah apa, mata kuliah pendukung ya, mata kuliah pilihan. Jadi ini paling tidak kita bersama-sama membuka wawasan teman-teman, membuka gambaran bahwa ini bisa menjadi alternatif pilihan untuk karir atau pekerjaan di masa yang akan mendatang bagi teman-teman. Jadi jangan salah bahwa lulusan dari psikologi pun sebenarnya bisa masuk ke dunia advertising, dunia wira swasta, atau mungkin katakanlah dunia marketing. Nah agak berbeda dengan konsep ilmu yang lainnya, kalau di konsep perlaku konsumen, khususnya yang dipelajari di psikologi, kita menekankan pada konsumennya ya, lebih ke perlaku konsumen. Karena ini saya kira teman-teman sehari-hari banyak menggunakan, banyak membeli barang-barang kebutuhan, ya banyak juga yang mungkin coba untuk berbisnis. Dalam artian ini bisa menjadi tambahan, paling tidak tambahan ilmu, tambahan wawasan, bahwa sekali lagi bagi yang mau wira swasta pun, Anda punya basic psikologi pun, tidak masalah. Karena ada beberapa mata kuliah, baik itu wajib atau pilihan, itu bisa mendukung dari proses Anda untuk menjadi seorang wira swasta. Nah, salah satunya dari perlaku konsumen. Kemarin sudah sempat beberapa kali saya sampaikan, baik di video ataupun di grup. Intinya, kalau misalnya teman-teman mau wira swasta, mau usaha, itu juga perlu dipikirkan fokus targetnya, fokus konsumennya, fokus produknya. Karena kalau Anda akan memahami dengan baik kondisi konsumen, karakteristiknya, itu Anda akan mudah untuk menjalankan usaha Anda. Karena sekali lagi memang sebuah usaha bisa stabil, bisa terus berkembang, kalau Anda terus memperhatikan bagaimana dinamika konsumen yang ada. Kita tahu ya bahwa selera konsumen itu bisa berbeda-beda. Ada yang new trend, ada yang karena budaya, ada yang memang karena kebutuhan utama. Nah, nanti kita lihat ya dari sekian banyak kelompok di sini, nanti kita lihat satu persatu, karena masing-masing kelompok punya produk yang berbeda-beda. Nah, nanti kita lihat bagaimana masing-masing kelompok itu membuat semacam strategi ya. Strategi untuk marketing, strategi untuk bisa meningkatkan penjualan dari produk yang telah kita tentukan. Oke, jadi tekniknya teman-teman, hari ini kita mulai kelompok satu dan kelompok dua. Ini sengaja saya mulai lebih awal, karena di kelas ini ada banyak sekali kelompoknya. Ada 14 kelompok, jadi mau tidak mau kita coba untuk mulai dulu. Karena kalau nanti-nanti ya takutnya nanti tidak banyak waktu ya buat kita. Nah, ini yang pertama silakan monggo kelompok satu, perwakilannya atau siapa, silakan disampaikan hasil diskusinya. Nanti setelah ini kita diskusi ya, nanti untuk presentasi singkat aja mungkin teman-teman, sekitar 8-10 menit, baru setelah itu kita akan diskusikan. Nanti kita lanjut untuk yang kelompok kedua. Baik, monggo silakan proklet kelompok satu, siapa yang mau menyampaikan waktu dan tempat kami persilahkan. Kita dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perilaku konsumen baju klub sepak bola. Yang beranggota, yang pertama ada Alexander Salu, yang kedua Holis Nur Arifin, yang ketiga ada saya sendiri, Melis Artika, yang keempat ada Niko Ria Primadana, yang kelima ada Panji Damar Prasetyo. Di hasil diskusi ini kita akan membahas baju sepak bola itu sendiri, yang yaitu jenis baju bolanya, baju bola di pasaran, yang kedua akan membahas target konsumen, berdasarkan kepecintaan terhadap sepak bola, berdasarkan budaya dan basis fans sepak bola di daerah tersebut, berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan status ekonomi. Yang ketiga akan membahas metode pemasaran dari cara peningkatan penjualan baju sepak bola itu sendiri, dengan cara menentukan konsumen, distribusi produk dari penjual ke konsumen, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, itu mengenai baju sepak bola akan dijelaskan oleh Okin. Dipersilahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang baju bola. Nah, ngomong-ngomong tentang baju bola, tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan baju sepak bola itu? Baju sepak bola itu, hampir semua orang sudah mungkin pernah lihat ya, baju sepak bola itu bukan baju berbentuk bola, tetapi baju yang bentuknya normal, tapi biasanya dipakai untuk bermain bola, atau biasanya dipakai oleh supporter dari klub tertentu. Terus di sini ada beberapa jenis baju bola. Yang pertama ada baju timnas sepak bola, yang kedua ada baju non-klub dan timnas, terus yang terakhir ada baju klub sepak bola. Nah, kami akan spesifik membahas tentang baju klub sepak bola. Baju klub sepak bola yang ada di pasaran itu, di pasaran kan kita seringkali mendengar istilah ori dan kawai. Ori biasanya disebut untuk produk yang asli, sedangkan kawai adalah sebutan untuk barang tiruan. Tapi ternyata ada tingkatan-tingkatannya loh, dari jersi yang tiruan sampai ke yang asli. Yang pertama ada KW, yang kedua ada grade A3, yang ketiga ada supporter version, yang keempat ada replica, yang kelima ada player issue dan match issue, yang keenam ada match form. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, jersi atau baju bola KW ini adalah baju yang memiliki kasta paling rendah dan paling banyak ditemui di pusat perbelanjaan. Biasanya kisaran harga yang ditawarkan itu sekitar Rp60.000 hingga Rp150.000. Tapi untuk kualitas, biasanya jauh, sangat jauh dari aslinya. Yang kedua ada grade A3. Grade A3 ini jersi replika yang dibuat oleh pabrik yang berada di Thailand. Dengan tingkat kemiripan dan kualitas 95% hampir mirip dengan yang original. Namun untuk detail-detail yang ada, itu biasanya berbeda dengan jersi yang dipakai oleh para pemain. Terus ada supporter version. Supporter version ini jersi produk asli keluaran pabrik yang disediakan oleh vendor club dan resmi dilesensi oleh tim bersangkutan. Namun masih termasuk ke dalam kasta yang rendah. Kemudian ada replika. Biasanya kebanyakan jersi yang dijual di outlet resmi itu biasanya original replika ya. Bukan spesifikasi jersi seperti yang dipakai para pemain. Bentuk dan detailnya itu sama dengan yang dipakai pemain. Cuma ini replikanya. Terus ada player issue dan match issue. Itu jersi ini memiliki kemiripan hingga 98%. Karena hampir semua detailnya itu sama dengan yang dipakai pemain di lapangan. Nah, untuk jersi ini itu dijual dengan kisaran harga 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah. Terus yang terakhir itu ada match warn. Jersi ini itu termasuk jersi yang memiliki level tertinggi karena biasanya itu pernah dipakai oleh para pemain. Untuk harganya itu variatif dan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Nah, kami sendiri spesifik akan membahas tentang jersi dengan kualitas KW yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, suara saya terdengar ya. Takutnya nggak kedengaran nanti. Oke, jadi tadi udah dijelaskan oleh rekan saya dari Niko mengenai jersi bola itu sendiri. Jadi harapannya teman-teman sudah bisa memiliki gambaran dari baju sepak bola itu dan mendapatkan informasi-informasi baru mungkin yang belum tahu mengenai baju ada di pasaran apa saja. Jadi bisa lebih menambah informasi. Kemudian kita masuk kepada target konsumen seperti yang sudah dikatakan tadi oleh rekan saya. Jadi secara khusus, spesifik target konsumen yang akan kita lakukan mengenai baju yang ada di pasaran itu adalah baju KW. Mengapa? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi kan ada beberapa jenis baju dan harganya pun juga variatif. Itu tentu akan mempengaruhi dari karakteristik itu sendiri. Jadi kami akan secara lebih spesifik menjelaskan mengenai target konsumen dari baju KW itu sendiri. Yang di mana baju itu merupakan salah satu baju yang bukan salah satu baju sih tapi lebih tepatnya memang yang paling banyak ditemukan di pasaran. Target konsumen itu sendiri adalah kelompok konsumen atau target yang menjadi sasaran untuk menggunakan produk yang kita tawarkan. Di sini kami membagi target konsumen secara karakteristiknya ada menjadi lima. Yang pertama adalah karakteristik konsumen berdasarkan kecintaan terhadap sepak bola. Jadi ini yang menjadi utama ya. Jadi dari karakteristik yang menjadi hal yang paling fundamental dari pemaparan pada siang hari ini kami menyebaginya menjadi tiga kelas yaitu ada primer, sekunder, dan juga tersiar. Primer ini sendiri adalah fans fanatik klub sepak bola tersebut. Jadi biasanya klub sepak bola itu memiliki fans yang sangat fanatik jadi dia bakal melakukan apa saja untuk kebaikan klubnya. Jadi untuk membantu perekonomian klubnya biasanya mereka bisa membeli baju meskipun harganya itu mahal tetapi karena dia punya kecintaan dan dia merasa bahwa ia bagian dari klub itu maka dia akan melakukan apa saja untuk bisa membantu klubnya. Terlebih dengan cara contohnya hal sederhananya dengan membeli baju. Kemudian yang sekunder ada penikmat sepak bola non-fanatik. Jadi biasa kita temukan ada orang yang suka klub dan klub suka sepak bola dan ada suka klub satu saja biasanya. Tetapi kita juga bisa menemukan penikmat sepak bola yang gak fanatik. Jadi dia suka nonton bola tapi sebenarnya dia gak punya ini, gak punya apa. Klub paling kesukaan. Jadi apa aja pertandingannya ada dia nonton. Terus yang tersiar itu bukan fans dan penikmat sepak bola. Jadi ada juga kan orang yang dia sebenarnya gak suka bola tapi mungkin karena ada event-event seperti Piala Dunia jadi dia ikut aja lah biar ikut meramaikan gitu kan. Jadi dia ikut. Jadi kami membagi tiga kelas meskipun tingkat kedominannya itu berbeda. Jadi primer kan pasti yang menjadi paling utama. Jadi target konsumen itu sendiri. Tetapi kami tidak akan menghilangkan dari sekunder dan tersier. Karena siapa yang gak mau produknya laku begitu kan. Jadi selagi dia mau ya silahkan. Kita hanya menawarkan saja. Jadi kami membaginya menjadi tiga kelas dan yang paling dominan adalah sesuai hirarkis ini. Kemudian dari yang kedua adalah faktistik konsumen berdasarkan budaya dan basis fans sepak bola di daerah tersebut. Nah disini kami membagi menjadi dua. Budaya sepak bola yang kuat. Kemudian ada budaya sepak bola yang lemah. Jadi sebenarnya kita akan lebih fokus membahas mengenai budaya sepak bola yang kuat. Ini berkaitan dengan target konsumen secara luas. Jadi secara general yaitu daerah. Jadi biasanya kita akan melihat dulu nih. Kita rencana mau tempatkan toko kita di mana. Kita harus melihat bahwa apakah daerah tersebut dia punya basis fans yang banyak atau punya budaya sepak bola yang kuat. Sehingga kita melakukan penjualan di sana gak sia-sia. Jangan sampai kita udah keluar banyak modal. Tapi karena di sana ternyata gak ada fans sepak bola yang gak bakal laku begitu kan. Terus juga untuk basis fans sendiri ini kita akan melihat karakteristik contohnya. Dari daerah tersebut, klub mana yang paling disuka oleh orang-orang di sana. Apakah contoh biasanya klub-klub besar itu yang disukai kebanyakan orang. Contohnya adalah Barcelona, Real Madrid. Kalau di Inggris ada Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Ada sangat banyak jersey dari klub-klub tersebut. Jadi kita harus lebih mendetailkan produk mana yang kemungkinan pembelinya akan banyak. Sehingga dalam penyediaan stop juga kita bisa menyesuaikan dengan basis fans itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah praktik konsumen berdasarkan usia. Jadi di sini kami membagi menjadi tiga. Yang pertama ada dewasa, kemudian remaja, dan anak. Nah di sini juga kita membagi cara usia karena gak mungkin kan orang dewasa pakai baju anak. Dan baju anak pakai baju orang dewasa. Jadi di sini kami tetap melingkupi semua segmen usia. Jadi dari dewasa, remaja, dan anak. Hanya jumlah stok yang disediakan kembali kita sesuaikan. Karena biasanya kebanyakan itu yang membeli baju bola adalah orang-orang yang dewasa. Kemudian diikuti oleh remaja dan anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu bukan karena keinginan sendiri. Tapi kan orang tuanya belikan ya dia pakai. Kalau dewasa kan enggak. Biasanya kan dia sudah punya penghasilan sendiri. Jadi dia bisa menentukan, oh aku bakal beli baju bola ini. Jadi dewasa menjadi bagian primer dari konsumen berdasarkan usia. Kemudian diikuti dengan remaja dan anak. Selanjutnya faktistik konsumen berdasarkan jenis kelamin. Nah mungkin ini yang masih banyak stigma-stigma yang salah ya. Mengenai sepak bola. Jadi sebenarnya sepak bola itu bukan hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk wanita. Jadi di sini kami membagi menjadi dua jenis kelamin. Karena memang sampai saat ini jenis kelamin hanya ada dua ya. Jadi kami melingkupi pria dan wanita hanya kembali lagi. Stok yang akan disediakan disesuaikan. Karena tentu pria lebih dominan untuk membeli baju sepak bola ketimbang wanita. Lalu kami membagi kembali berdasarkan status ekonomi ya. Di sini kami bagi menjadi tiga. Biasanya ekonomi di atas itu biasanya hieratis secara di atas. Tapi karena kembali lagi kita membahas mengenai baju kawe. Karena sangat jarang ya orang-orang yang mempunyai orang-orang berekonomi tinggi itu membeli baju-baju yang standarnya rendah. Biasanya mereka lebih membeli baju supporter version paling rendah akan mereka beli itu. Atau bisa juga dengan met issue tadi atau replika. Jadi di sini target konsumen dari baju kawe itu sendiri kita mengutamakan orang-orang ekonomi rendah dan juga menengah. Kemudian diikuti ke atas. Tapi dari ke atas itu sendiri biasanya sangat jarang sih ditemukan. Mungkin dia lagi gabut aja kan. Mau koleksi baju kawe itu bisa jadi salah satu peristiwa yang membuat dia punya baju kawe. Demikian pemaparan saya mengenai strategi, maksudnya target konsumen dan karakteristik yang ada di dalamnya. Kemudian kita akan masuk kepada pemaparan metode pemasaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya Arifin. Silahkan. Pembahasan selanjutnya adalah metode pemasaran. Jadi metode pemasaran itu adalah kalau secara definisi teknik atau cara yang dilakukan untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan dengan strategi-strategi terbaik. Sampai pencapaian produk atau jasa yang ditawarkan tersebut dapat dirasakan oleh target konsumen yang telah ditetapkan. Nah dari hal tersebut, metode pemasaran kan sebenarnya banyak, broad banget, luas banget. Terus kami memutuskan untuk membagi menjadi dua cabang atau dua arus dalam metode pemasaran kami. Yang pertama itu kami bagi jadi cara mendapatkan konsumennya, terus yang kedua itu cara pendistribusian produknya. Dari cara pendapatkan konsumennya, kami juga membaginya menjadi tiga. Yang pertama itu ada promosi, yang kedua itu ada pendekatan emosional konsumen, terus yang ketiga pemilihan lokasi. Lalu untuk pendistribusian produknya, kami ada dua strategi, yaitu melalui strategi konvensional atau metode konvensional dan metode modern. Lalu untuk promosi, untuk cara mendapatkan konsumennya melalui promosi itu ada, kami ada bagi promosi melalui sosial media dan promosi secara konvensional atau melalui mulut-mulut. Promosi melalui sosial media ini bisa kita gunakan Instagram, TikTok, atau Facebook. Kalau untuk yang lagi trend banget, naik trend banget, itu sangat mudah. Sekarang mudah viralnya itu TikTok. Cuman kalau untuk Instagram, itu kita lihat kelebihannya adalah kita bisa membangun branding. Branding, kita bisa membangun branding yang kuat, yang bagus itu dari Instagram. Branding, apa namanya, toko yang akan kita jualnya gitu. Lalu untuk di Instagram juga kita ada fitur-fitur toko, ada fitur-fitur untuk analytical juga, jadi itu sangat membantu. Itu juga biasanya Instagram sama Facebook berkaitan sih. Lalu yang kedua itu ada promosi, ah yang ulang deh, yang TikTok belum. Yang TikTok juga biasanya sering viral, biasanya kalau ada juga bisa lewat video-video yang lagi nge-hype. Kebanyakan juga digital marketing itu sekarang menggunakan TikTok, konten kreatifnya juga kebanyakan menggunakan TikTok, pakai kreator-kreator TikTok karena memang engagement-nya tinggi. Jadi akan lebih cepat, informasinya akan lebih cepat tersebar. Terus selanjutnya strategi yang kedua yaitu melalui mulut-mulut, itu biasanya lebih kurang, tidak seluas, cakupannya tidak seluas social media karena memang dia kan terbatas ruang biasanya sih. Jadi kita menyebarkannya melalui orang terdekat atau kerabat atau saudara yang kemudian teman-teman sekitar kita terus baru dari orang tersebut kita menyebarkan ke yang lainnya. Tapi itu akan tetap digunakan. Karena biasanya untuk memulai branding atau kita memulai brand yang dari kecil, itu perlu dari promosi yang melalui mulut-mulut yang kecil dulu. Biar mendapatkan entah followers atau mendapatkan konsumen yang pertama awal itu yang jadi kayak fondasi di awalnya. Karena ketanpa itu nanti, dan itu akan sangat membantu untuk mengembangkan konsumennya, pasarnya. Lalu yang kedua kita menggunakan pendekatan terhadap konsumennya. Ini kita ada pendekatan komunitas dan dengan memperluas relasi. Yang dimaksud dari pendekatan komunitas adalah kita secara spesifik berbaur atau bergabung dengan komunitas-komunitas. Karena yang kita jual adalah sepak bola, maka kita akan bergabung atau membaur dengan komunitas sepak bola. Jadi kita sering, mungkin kalau misalkan kita menonton, ada acara sepak bola, kita mengikuti, kita sambil speak-speak, kasih informasi dikit-dikit, terus kita sambil coba tukar nomor, atau sambil ngasih tahu Instagram-nya, social media-nya, Facebook-nya, atau e-commerce-nya. Terus yang kedua itu ada memperluas relasi. Kalau yang ini lebih ke tidak spesifik, tidak secara spesifik ke komunitas tertentu. Artinya maksudnya lebih ke masyarakat secara luas. Mungkin change success rate-nya atau tingkat kesuksesannya mungkin tidak sebesar dengan pendekatan komunitas, karena interest-nya pasti berbeda dengan komunitas dan masyarakat umum. Cuma tetap akan digunakan karena akan membantu juga memperluas pasar. Lalu yang ketiga, strategi ketiga adalah pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi ini kita ada dua, yaitu pemilihan lokasi strategis dan pemilihan lokasi identik. Untuk pemilihan lokasi strategis, ini memang lokasi yang spesifik, lokasi yang kita anggap cocok strategis untuk kita dirikan toko atau tempat kita berjualan di situ. Kalau untuk yang lokasi identik ini, itu seperti Misal yang jadi satu tempat itu yang orang dikenal di situ tuh toko itu gitu. Kayak misalkan di, kalau yang tahu, SPBU yang mau ke masjid UGM, itu yang mau, Sanmor itu kan ada kayak yang jual figura. Figura kan itu kayak di situ, semuanya jual figura gitu. Itu kayak, atau di, kalau di yang jual banyak baju bola kurang tak, kurang, kalau nggak salah itu di Selokan Mataram juga kan banyak. Seperti itu, itu lokasi identik. Kekurangannya sih kalau di lokasi identik itu mungkin lebih ke persaingan. Persaingannya antar, 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 apa no, antar toko mungkin lebih ini ya. Cuma kalau misalkan kita memiliki nilai lebih atau memiliki keunikan yang bisa ditawarkan dari toko yang di sebelahnya, maka itu jadi nilai plus 11. Lalu berikutnya adalah strategi distribusi produk dari penjual ke konsumen. Yang pertama, itu penjualan konvensional. Kalau yang penjualan tradisional itu kita adalah berjualan secara langsung di toko. Jadi kita sebenarnya menggunakannya, menggunakan ini bukan maksudnya terpisah sih. Kita gabungan, gabungan penjualan konvensional dan penjualan e-commerce juga. Jadi kalau yang penjualan konvensional kita punya fisik tokonya dan itu bisa kita berhubungan sama pemilihan lokasi tadi dan kita juga menggabungkannya dengan e-commerce. E-commerce di sini kita bisa menggunakan Shopee, Tokopedia, Bukalapak atau dari, jadi nanti dari ada linknya, dari tadi kita punya brand atau punya akun di Instagram, kita akan dilingkan. Kan ada fitur toko, kita linkkan langsung, biasanya kayak gitu, langsung dilingkan ke e-commerce. Cara mengaitnya seperti itu produknya, jadi orang konsumen bisa menemukan produknya dari situ, konsumen yang di luar daerah misal gitu ya, atau di luar area gitu kan. Dengan e-commerce itu nggak ada batasan, apa namanya, ruang gitu. Jadi kita menggabungkan keduanya, penjualan konvensional dan e-commerce karena memang kalau untuk sekarang cuma penjualan konvensional terus melihat persaingan di sekitar banyak toko yang memang sudah besar itu kita ada, kita apa ya, untuk bisa mengimbanginya kita memang harus menggunakan e-commerce juga gitu. Selanjutnya. Oke, mungkin cukup dulu ya teman-teman ya, ke nomor satu ya. Nanti sambil kita bahas ya. Oke, ini kebetulan banyak yang cowok ya di sini ya, yang nomor satu ya. Jadi mungkin secara wawasan tentang bola itu paling tidak ikut mendukung ya dari penelusiaan tugas ini. Ini sangat lengkap ya, cukup baik dari kelompok satu sebagai pemula sangat detail menjelaskan bagaimana membuat menentukan target konsumen. Jadi memang sekali lagi gini sih teman-teman, kalau misalnya untuk menjual suatu barang, produk, itu kan langkah-langkah lebih baiknya kita fokus ya ke produk yang seperti apa. Karena itu paling tidak bisa memudahkan kita untuk melakukan promosi awal untuk konsumen. Nah, ini kan baju bola ya. Baju bola itu kan memang plus minus. Tadi mungkin menyambung dari teman-teman Mas Alex, Mas Hollis yang sudah disampaikan. Baju bola itu kan punya pangsa pasar yang besar, saya kira. Kita orang Indonesia, fanatik soal bola. Kemudian ini juga bisa dikatakan bisnis yang stabil ya, teman-teman ya. Karena ada aja yang butuh, ada aja yang pengen bisnis ini. Cuma memang ada plus minusnya. Kadang ada beberapa situasi tertentu, kalau dari baju bola itu kan tergantung dari transfer pemain ya, biasanya ya. Nah, mungkin Anda masih ingat, kemarin pas Ronaldo pindah ke Juventus dari Real Madrid, itu mungkin banyak jersey yang tidak laku di Madrid. Akhirnya banyak orang beli jersey Juventus, ya, beli yang nomor tujuh. Terus, Anda masih ingat tahun 2014, pas Neymar pindah ke Barca ya, sekitar 6-7 tahun lalu, itu produk jersey Barca, waktu itu kan bersama Suarez ya, dari Liverpool. Itu banyak banget yang tiba-tiba ngefans sama Barca akhirnya. Nah, ini juga akhirnya akan fluktuatif lagi kan. Ini Barca lagi nge-drop lagi. Kita nggak tahu nih, masih banyak yang senang sama Barca atau nggak. Artinya apa? Nah, ini kembali ke teman-teman. Nanti kalau misalnya Anda mau bisnis, baju bola, ini Anda mau mengikuti tren pasar, terkait dengan budaya tadi, budaya atau mungkin minatnya si supporter, atau mau fokus ke kop tertentu, ini masih lagi butuh strategi lagi. Kalau misalnya terkait dengan baju bola Timnas, ini yang cowok-cowok tahu nggak, kemarin pas ada pilihan dunia 2018, ada satu kostum Timnas yang lagi banyak diburu, Timnas Negeriya. Yang pakai baju batik hijau itu ya, Mas Alexi ya. Iya, hijau. Itu kan sempat di mal-mal, di depannya telah sebanyak yang, apa, masang jersey-nya Negeriya kan? Itu lagi viral juga. Terus kalau di Timnas, itu dari dulu saya suka pakai Timnas Belanda, karena setiap Euro atau pilihan dunia, itu baju bolanya Timnas Belanda, itu desainnya selalu bagus, antara Belanda sama Itali. Terakhir di Instagram, yang lagi tren Itali, di Euro besok, yang Juni besok. Kalau Anda mau cek coba di Instagram, Itali menjadi salah satu negara yang kostumbulannya pengen dicari sama orang-orang. Kalau dulu masih ingat, kalian ngalami tahun 2000 nggak ya? Euro 2000. Jamannya Totti, jamannya Del Viro, jamannya Del Vicio. Itu ada jersey combat, jersey combat Itali, itu jersey-nya itu benar-benar ngepress badan, Mas. Ini Anda masih ingat, atau mungkin buka aja Google, jersey combat Euro 2000 Itali. Itu jersey-nya benar-benar ngepress badan, benar-benar ngepress badan. Itu lagi tren juga waktu itu, tahun 2000-an. Terus kalau masih ingat, jersey-nya Timnas Cameroon, tahun 2002 sampai tahun 2005, itu mereka buat jersey, tapi nggak pakai lengan. Jadi, kayak You Can See gitu. Terus akhirnya menyalahi aturannya FIFA, terus mereka pakai daleman. Itu juga banyak diburu Mas waktu itu, zaman-zaman saya SMA. Nah, jadi memang ini, kalau memang teman-teman, nah ini sekali lagi, kalau di perlaku konsumen ya, kalau di perlaku konsumen, memang karirnya besok bagi teman-teman, itu kan memang bisa sebagai pengusaha, atau bisa hanya sebagai marketingnya aja. Kalau misalnya Anda sebagai marketingnya, ya Anda harus paham banget, produk yang dari si produsenya seperti apa. Tapi kalau misalnya Anda mau jadi pengusaha, ini kembali ke masing-masing. Tujuan Anda jadi pengusaha itu apa? Apakah hanya sekedar nambah penghasilan, atau mau Anda hidup mati di situ? Kalau misalnya Anda mau hidup mati di situ, berarti Anda perlu melihat pergerakan dinamika konsumen sepanjang tahun, ya lifetime, selama Anda bisnis sebagai seorang pengusaha. Tapi misalnya hanya mau dijadikan sebagai penghasilan tambahan, ya Anda bisa memanfaatkan momen-momen tertentu aja, kan? Pas lagi timnas main misalnya, lagi timnas main, lagi kualifikasi atau Piala Asia atau Piala AFF misalnya, Anda bisa jual jersey timnas. Pas lagi besok nih ada Euro nih misalnya, ada timnas Eropa pada main turnamen, atau besok pas di Qatar, kemarin pas di Rusia misalnya, banyak yang jual jersey misalnya, atau bisa memanfaatkan momen perpindahan bermain. Ini besok mungkin Ronaldo udah pindah dari Juventus, Juventus nggak masuk Liga Champions, mungkin nggak laku besok jerseynya Juventus. Ya, ini jerseynya Milan, ini kan Milan lagi naik nih, AC Milan. Lagi mau masuk ke peringkat 2 nih, peringkat 3, balapan sama Atalanta. Ini banyak yang tiba-tiba ngefans sama Milan, mas. Coba cek Instagram. Yang tadinya mungkin penggemarnya Juventus, penggemarnya Inter, terus tiba-tiba lagi sunang sama Milan. Ini lagi banyak diburu jerseynya. Nah, ini Anda mau seperti apa nanti ke depannya? Ini Anda juga mengaruhi kan. Akhirnya, ya targetnya jelas di situ. Ini untuk kelompok 1, sebagai awalan, saya sangat mengapresiasi, menarik saya kira, yang disampaikan kelompok 1. detail, sudah jelas mengarahkan ke konsumennya. Anda kan targetnya ke KW ya, bukan ke ORI-nya ya. Jadi juga nanti pada akhirnya strategi marketingnya pasti akan mengaruhi bagaimana karakteristik pengguna KW tersebut. Ya, tadi pakai e-commerce, ya pakai sosmed, mungkin nanti yang perlu dipikirkan adalah ini jersey bola, banyak saingannya. Anda perlu pakai inovasi, perlu nyari relasi. Tadi benar ya, ada relasi dan sebagainya, komunitas. Oke, ini saya share di Youtube ya, teman-teman. Ini kelompok 2, ini nanti bisa gabung lagi. Ini saya matikan dulu. Terima kasih buat kelompok 1. Nanti kita bahas lanjut di grup. Saya share di Youtube bahasanya. Oke, terima kasih. Saya lockout dulu ya. Nanti kelompok 2 bisa gabung. Nanti kelompok 1 nggak usah gabung, nggak apa-apa. Nanti bisa kita...